Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi dengan obatin kalian jangan bosan-bosan untuk terus melihat obatin karena obatin akan selalu memberikan informasi yang sangat menarik bagi para petani semua dan sangat berguna untuk itu terus stay tune di channel obatin dan jangan lupa untuk terus dukung channel obatin agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan update-update info yang sangat menarik seputar dunia pertanian oke kali ini obatin akan mencoba mereview insektisida, insektisida ini mempunyai bahan aktif di mehipo dan bersifat racun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam air diproduksi oleh petrosidang kristik oke sebelum lanjut ke video mari kita lihat dulu intro berikut ini BOOM 3, 2, 1, GO mari kita review ini insektisida si datang XR525SL yang mempunyai bahan aktif di mehipo 525 gram per liter dengan cara kerja obat insektisida rajun kontak dan lambung berbentuk larutan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman padi sawah si datang XR525SL diproduksi oleh PT Petrosidagrosik dan untuk harga perkiraan di pasaran dangke mempunyai 2 varian isi yaitu 200 dan 500 mili oh maaf si datang si datang mempunyai 2 varian isi yaitu 200 dan 500 mili untuk si datang yang berisi 200 mili harga perkiraan di pasaran berkisar antara 27 ribu rupiah dan untuk si datang yang berisi 500 mili harga perkiraan di pasaran berkisar antara 40 ribu rupiah dan kita lanjut ke petunjuk penggunaan petunjuk penggunaan untuk tanaman padi sawah dengan hama sasaran hama pengberet batang skerpopaga insertulas dengan konsentrasi 0,75 mili per liter dengan dosis 0,375 liter per hektare dan pada tanaman padi sawah dengan hama sasaran hama worm coklat di lavar batang lumens konsentrasi 0,75 mili per liter dengan dosis 0,375 liter per hektare cara dan waktu aplikasi cara aplikasi penyemprotan volume tinggi 500 liter per hektare waktu aplikasi aplikasi dilakukan apabila populusi hama atau intensitas serangan telah mencapai ambang ekonomi AI atau sesuai dengan rekomendasi setempat dan penyemprotan yang baik sebaiknya dilakukan di pagi hari sebelum matahari terlalu terik dan pada waktu sore hari sebaiknya setelah matahari mulai tenggelam dan pada waktu musim hujan sebaiknya menggunakan stiker atau perkat daun agar insektisida yang kita semprotkan tidak mudah tercuci oleh air hujan dan manfaat stiker lainnya yaitu mempercepat proses efekasi pada insektisida yang kita semprotkan sehingga cepat diserap oleh tanaman dan kita coba untuk menghitung dosis pada tanaman padi sawah dengan hamas sasaran penggerak batang dan worm coklat disitu tertera 0,75 mili per liter jadi untuk 1 tank atau 15 liter air diperlukan 0,75 dikali 15 liter 11,25 mili jadi dosis yang diperlukan untuk set 2 tank yang berisi 15 liter air yaitu 11,25 mili insektisidasi datang untuk mengendalikan hama pada tanaman padi dengan hama sasaran penggerak batang dan worm coklat dan ini tertera dengan dengan volume semprot 500 liter per hektare kita coba menghitung untuk botos ratusnya 500 liter per hektare 1 hektare sama dengan 700 botos jadi untuk 500 per hektare dibagi 7 500 liter dibagi 7 71,4 liter jadi jadi untuk botos 100 diperlukan 71,4 liter untuk volume semprot atau atau untuk jumlah jumlah tank nya yang 15 liter maka 71,4 liter dibagi 15 liter 1,4 liter cuma dengan 4,7 tank jadi botos ratusnya diperlukan 4,7 tank disini tadi volume semprotnya per hektare 500 liter 500 liter per hektare dan untuk 1 hektare itu 700 botos kita bagi 7 ini untuk dijadikan 100 botos kita cari dengan metode 100 botos volume semprot 500 dibagi 7 jadi ini volume semprot ini volume semprot untuk 100 botol jadi untuk 100 botol diperlukan 71,4 liter untuk volume semprot atau untuk jumlah tank yang 15 liter maka 71,4 liter ini yang volume semprot untuk 100 botol dibagi 1 tank yang 15 liter maka untuk 100 botol diperlukan 4,7 tank jadi kalau dikali ini 11,25 ini kan dosis 1 tank nya dikali 4,7 sama dengan 52,8 jadi untuk 100 botol itu diperlukan dosis insektisidasi datang sebesar 50,2 52,8 mililiter oke ini menurut saya sudah sangat jelas sekali oke terima kasih untuk review kali ini semoga memberi manfaat bagi para petani semua dan para petani jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar channel ini selalu memberikan informasi informasi yang sangat bermanfaat dan berguna bagi para petani dan semoga petani lebih bijak dalam pengumilan keputusan dalam membeli obat pertanian dengan melihat channel ini semakin banyak wawasan para petani yang dibuka mengenai harga obat sistem atau cara kerja obat bahan aktif obat dan banyak lagi lainnya dan semoga para petani sukses dan maju dan jangan lupa untuk subscribe like komen and share agar channel ini semakin berkembang dan untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax